Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan wanita ini simbol ketabahan, simbol kesabaran Bahkan dia berani menukar kehidupan yang sangat indah di dunia Dengan azab dari seorang raja yang sangat zolim Demi sebuah kenikmatan di surga Bagaimana kisahnya? Dan bagaimana wafatnya? Dialah Asiyah bintu Muzahim radiallahu anha Siapakah Asiyah bintu Muzahim ini? Asiyah bintu Muzahim Dia adalah Asiyah bintu Muzahim Ibn Ubit Ibn Dian Ibn Walid Ada yang mengatakan Bapaknya adalah seorang hakim Dari raja-raja yang pernah menguasai Mesir Ada juga yang mengatakan Bahwa Asiyah bintu Muzahim Adalah salah satu dari wanita-wanita Bani Israel Bahkan Al-Imam Al-Suhaili mengatakan Bahwa Asiyah bintu Muzahim Adalah bibi daripada Musa alaihi salatu wassalam Wallahu'alam Dahulu Asiyah bintu Muzahim Adalah istri daripada Qobus Ibn Mus'ab Ibn Mu'awiyah Salah satu dari Fir'aun Fir'aun Mesir Tapi setelah Qobus Ibn Mus'ab Ibn Mu'awiyah Meninggal dunia Kemudian digantikan oleh saudaranya Al-Walid Ibn Mus'ab Al-Walid Ibn Mus'ab ini adalah Nama yang menjadi Fir'aun Mesir yang zolim Dan dia lebih jahat dibandingkan saudaranya Maka dia pun menikahi Asiyah bintu Muzahim Mantan istri daripada saudaranya Ikhwatal Iman Rahimani Warahimakumullah Ada yang mengatakan Asiyah bintu Muzahim tidak memiliki anak Artinya dia wanita yang mandul Ada juga yang mengatakan Bahwa dia memiliki anak Tetapi semuanya perempuan Begitulah kisah Israeliat Baik kita akan mulai kisah ini Dari permulaan ketika Asiyah bintu Muzahim Mendapatkan tabut Kotak Ada tiga riwayat yang disebutkan Yang masyur dalam kisah-kisah Riwayat yang pertama Ketika terjadi gelombang yang sangat besar Di laut tepian Mesir Kemudian menghanyutkan tabut Yang isinya adalah seorang bayi kecil Yaitu Nabi Musa Sampai kemudian tabut itu tersandar Di salah satu pohon di tepian Dari laut yang mendekati istana Fir'aun Maka salah satu pembantu Daripada Asiyah bintu Muzahim Mendapatkan tabut itu Maksudnya kotak kecil Yang berisi Musa kecil Dan disangkanya Di dalam kotak itu ada harta yang banyak Maka kemudian dibawalah kotak itu Diberikan kepada Asiyah bintu Muzahim Zawjatu Fir'aun Ini riwayat yang pertama Riwayat yang kedua Bahwa salah satu putri Fir'aun itu Memiliki penyakit kulit Dan sudah diobati kesana dan kemari Tetapi tidak kunjung sembuh Kemudian Salah satu peramal meramalkan Bahwa tidak akan sembuh penyakitnya Kecuali dioleskan dengan barang Yang pertama kali dilepaskan di sungai Nil Akhirnya kemudian Ketika anaknya sedang jalan-jalan Di tepian sungai itu Tiba-tiba mendapatkan kotak tabut Dan kotak itu dibawa kepada Bundanya Asiyah bintu Muzahim Ini riwayat yang kedua Kemudian riwayat yang ketiga Di suatu ketika Fir'aun ini sama Asiyah sedang duduk Menghadapi sungai Nil Tiba-tiba dari kejauhan Hanyutlah kotak yang mendekati istana Kemudian Fir'aun memerintahkan Para tentarnya untuk mengambil kotak itu Lah lalu bagaimana dengan cerita kotak ini Maka ketika kotak itu Sudah dihadapan Asiyah bintu Muzahim Dan juga dihadapan Fir'aun Langnatullah Aleyh Dibukalah kotak itu Rupanya isinya adalah bayi Maka Fir'aun memperhatikan bayi itu Dan dia melihat Bahwa mukanya mirip dengan Muka-muka Bani Israel Dan tidak sama dengan Muka-muka kaum Kipti Kaumnya Fir'aun Maka dia pun kemudian Hendak menyembelih bayi itu Akan tetapi Asiyah bintu Muzahim Yang Allah SWT sudah masukkan ke dalam hatinya Perasaan sayang Sebagaimana Allah SWT berfirman Anik zifihi fit tabuti Fazifihi fil yami Fal yuhkihi liyamu bisahil Yakhuzuhu aduwulli wa aduwullah Wa alqaitu alaika mahabbata minni Walitusna ala aini Yaitu letakkanlah dia Musa dalam peti Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil Maka biarkanlah arus sungai itu Membawanya ke tepian Dia akan diambil Fir'aun Musuhku dan musuhnya Aku telah melimpahkan kepadamu Kasih sayang yang datang dariku Dan agar engkau diasuh Di bawah pengawasanku Kalimat wa alqaitu alaika mahabbata minni Aku telah melimpahkan kepadamu Kasih sayang yang datang dariku Kata Allah Artinya Allah SWT Menanamkan kepada hati Asiyah bintu Muzahim Ketika melihat bayi Musa yang sangat tampan Putih dan sangat indah sekali Maka tertanam rasa kasih sayangnya Makanya ketika Fir'aun hendak menyembelihnya Karena dia melihat kalau wajahnya Ada kemiripan dengan bani Israel Sedang tahun itu Ketika bayi-bayi lahir harus dipenggal Maka Allah SWT Hikayatkan perkataan Asiyah bintu Muzahim Dan berkatalah Asiyah bintu Muzahim Mudah-mudahan bayi ini akan menjadi penyejuk mataku Dan penyejuk matamu Jangan kau bunuh dia Boleh jadi Nanti dia akan bermanfaat bagi kita Atau kita jadikan dia anak angkat kita Dan Allah mengatakan Dan Fir'aun tidak sadar Bahwa bayi yang dicari-cari Yang diramalkan akan menumbangkan kekuasaannya Sehingga sudah banyak bayi yang dipenggalnya Dibantainya Rupanya bayi itu ada di hadapannya Mereka tidak sadar Bahwa yang dimaksud bayi dalam ramalan para dukun Adalah dia Musa kecil Itulah kuasa Allah SWT Dan inilah salah satu jasa terbesar Asiyah bintu Muzahim Menyelamatkan nyawa Nabi Musa AS Ketika Asiyah mengatakan Ku rotu ainin li walak Biarkan dia hidup Boleh jadi dia akan menjadi penyejuk mata kita Dan dirimu Kata Fir'aun Ku rotu ainin lak walai salim Ya boleh jadi menyejukkan matamu Tetapi tidak untukku Ikhwatal iman rahimani warahimakumullah Artinya pun Fir'aun lembut hatinya Setelah dirayu oleh Asiyah bintu Muzahim Untuk tidak membunuh Musa kecil Maka Musa pun kemudian diangkat menjadi Anak angkat di istana Yang sangat megah Di istana Mesir Dan diasuh oleh ratu Mesir Asiyah bintu Muzahim Ketika Nabi Musa AS kecil Kemudian diberikan minum air susu Maka dia menolak Setiap wanita yang mengeluarkan air susunya Nabi Musa menolaknya Sampai pada waktunya Karena Asiyah Takut Musa kecil ini mati Karena belum dikasih minum susu Dan dia pun tidak mau minum susu Akhirnya dia buat semacam sayembara Barang siapa yang air susunya Mau diminum oleh bayi ini Maka akan diberikan sekian dari harta yang kesediakan Lah ketika itu Saudara Nabi Musa berusaha untuk mencari tabut Yang lepas diikatannya itu Sampailah dia jalan-jalan ke istana Fir'aun Ketika melihat bayi itu Dia tahu itu adalah adiknya Makanya Allah SWT mengatakan Dan ketika kami haramkan seluruh wanita-wanita yang menyusui Untuk diminum susunya oleh Musa kecil ini Maka saudaranya Musa mengatakan Maukah aku tunjukkan kepada kalian ahli bayi Yang bisa untuk menjaga Musa Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan nasihat Akhirnya kemudian dipanggillah ibunya Musa Rupanya ketika disusui Musa pun langsung mau Berhenti nangisnya dan langsung kenyang Maka melihat hal itu Asia bintu Muzahim langsung meminta ibunya Musa Untuk tinggal di istana Tapi dia menolak Dia tidak mau Akhirnya dia pun Musa kembali ke rumahnya Dan disusui sampai dia besar Setelah lepas dari susuannya Maka Asia bintu Muzahim Hendak mengambil Musa kecil kembali Dan dia meminta kepada seluruh dayang-dayang istana Para pejabat istana Untuk menyambut kehadiran Musa Dengan berbagai hadiah Maka pada saat Musa datang kembali ke istana Maka semua datang dengan membawa hadiah Untuk Nabi Musa AS kecil dikala itu Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Kemudian juga ada kisah Ketika Fir'aun ini Sedang menggendong Musa kecil Tiba-tiba kemudian Musa kecil ini menjambak janggut Fir'aun Sampai hampir tersungkur Fir'aun Karena kuatnya jambakan itu Dan ada juga yang mengatakan Fir'aun ini sampai terlempar Fir'aun marah Kemudian dia terbayang Jangan-jangan Bayi ini yang diramalkan oleh para peramal itu Kemudian Dipegangnya Musa kecil itu Dia hampir membunuhnya Maka Asia bintu Muzahim merayu kembali Agar tidak membunuh bayi itu Hei Fir'aun lepaskan bayi itu Bayi itu datang membawa berkah Kemudian Asia menawarkan Bagaimana kalau seandainya kita uji bayi ini Dengan cara meletakkan satu tamar Dan satu jamrok Satu kurma Dan satu bara api Kalau memang dia berakal Tentu dia akan mengambil kurma Dan kalau dia sampai mengambil kurma Tentu Fir'aun akan menebas Musa Akan membunuh Musa saat itu Ketika kemudian diletakkan kurma Dan bara api tadi Maka ketika Musa kecil hendak Mengambil kurma Oleh malaikat Jibril Kemudian tangannya dialihkan ke bara api Kemudian dimakannya bara api itu Maka sebab itulah pelatnya Nabi Musa Alayhi salam Karena ketika kecil Dia memakan bara api Maka ketika dia sudah menjadi Nabi Datang kepada Fir'aun Maka Nabi Musa berdoa kepada Lepaskanlah ikatan dari lisanku Supaya mereka paham dengan bahasaku Juga ada riwayat mengatakan Bahwanya pelatnya Nabi Musa itu Karena lamanya Musa di Madian Hingga saat dia diutus Allah Untuk mendakwahkan Mesir Fir'aun Dan kaumnya Fir'aun Maka Nabi Musa kesulitan dengan bahasa mereka Wallahu'alam Intinya bahwa Ini kali kedua Asia bintu Muzahim Berjasa kepada Musa Intinya bahwa Ini kali kedua Asia bintu Muzahim Berjasa kepada Musa Dia menyelamatkan dua kali Nyawa Nabi Musa kecil Alayhi salatu wasalam Maka Musa pun kemudian Tumbuh menjadi orang dewasa Sampai kemudian Ada peristiwa pembunuhan Yang mana Nabi Musa Meninju sekali orang kipti Dan langsung mati Maka dia pun lari Dari Mesir ke Madian Kemudian disana Dia mendapatkan jodohnya Di Madian Singkat cerita Dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul Bahkan satu diantara Lima ulul azmi Minar Rasul Bahkan dia Kalimur Rahman Dan dia Nabi yang paling masyur Dari Nabi Nabi Bani Israel Ketika kemudian Musa sudah menjadi Nabi Kemudian dia menampakkan Muzizatnya di hadapan Fir'aun Mengajak Fir'aun Kepada Tauhid Dan melarang dia Untuk mengaku dirinya Sebagai Tuhan Atau menyembah Berhala-berhala yang lain Fir'aun marah Kemudian mengungki Jasa-jasanya Ada yang mengatakan Ketika Nabi Musa Alihi Salatu Wasalam Dia memperlihatkan Mujizatnya Berupa tongkat Yang menjadi ular Disinilah kemudian Asiyah bintu Muzahim Beriman kepada Agama Musa Dan dia sembunyikan Keimanannya Begitu juga Beberapa keluarga Fir'aun Masuk ke dalam Agama Musa Dan menyembunyikan Keimanannya Termasuk juga Yang juga masuk Islam Dan menyembunyikan Keislamannya Karena kalau Seandainya menampakkan Keislaman mereka Maka mereka Mendapatkan resiko besar Dari Fir'aun Bagaimana tidak Dia Fir'aun Yang mengatakan Apakah ada Tuhan Selain ku Tidak mungkin Orang berani kemudian Mengatakan Disana ada Tuhan Selain daripada Fir'aun Kecuali mereka Harus menyembunyikan Keimanannya Kalau tidak Maka mereka Akan dihabisi Oleh Fir'aun Tetapi Iman itu harus tampak Ketika Asiyah bintu Muzahim Berusaha untuk Menyembunyikan Keimanannya Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala Takdirkan dari Jalan Masjidoh Salah satu tukang sisir Daripada putri-putri Fir'aun Ini ketika Menyisiri putri-putri Fir'aun Tiba-tiba sisirnya jatuh Kemudian dia ambil Dan membaca Bismillah Dengan menyebut Nama Allah Kata putrinya Fir'aun Adakah Tuhan Selain Bapakku Maka Masjidoh bilang Ya ada Dialah Allah Tuhanku Tuhanmu Dan Tuhan Bapakmu Maka kemudian Putrinya marah Kemudian dia mengadukan Akanku laporkan Kepada Bapakku Maka kemudian Dilaporkannya lah Perkataan Masjidoh ini Kepada Fir'aun Mendengar itu Fahodi Ba'Fir'aun Fir'aun pun marah Akhirnya kemudian Fir'aun pun Menyiksa Masjidoh Untuk Mengakui bahwa Fir'aun ini Tuhan Dan mengingkari Ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Masjidoh adalah Orang yang kuat Imannya Kalau iman Sudah menghujam Dalam hatinya Maka kematian pun Siap dihadapinya Akhirnya Fir'aun pun Sebagai pelajaran Bagi orang yang Murtad dari Sesembahan Kepada dirinya Dia menyediakan Penggorengan yang Sangat besar Dan minyak Yang sangat banyak Kemudian Masjidoh pun Dilemparkan ke dalam Kuali panas itu Dan semua Anak-anaknya Termasuk bayinya Juga digoreng Dan dikuali Sehingga Satu keluarga Masjidoh Mati syahid Karena memperjuangkan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika mendengar Fir'aun menyiksa Masjidoh inilah Maka Asia Bintu Muzahi Marah Marah besar Kepada Fir'aun ini Bagaimana tidak Bagaimana mungkin Fir'aun bisa Menggoreng Masjidoh Hidup-hidup Sementara Masjidoh adalah Saudara dia Seiman Saudara dia Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kemudian Dia datang Menemui Fir'aun Kemudian dia Mengatakan Tiba-tiba kemudian Mendengar Bahwa istrinya Menyebut nama Allah Persis yang dikatakan Masjidoh Maka Fir'aun pun Marah dia Murkah Kemudian meminta Kepada Asia Bintu Muzahim Untuk menarik kembali Kata-katanya Tetapi Asia Tidak mau Dan Asia Mengatakan Ada pun Kalau saya harus Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya tidak mau Maka kemudian Fir'aun pun Semakin marah Kemudian mengumpulkan Orang-orang kepercayaannya Termasuk ada Haman disana Meminta pendapat mereka Tentang Asia Bintu Muzahim Maka kumpulah Para pejabat Mesir Di perjuangan sidang Tempat mereka Memutuskan suatu perkara Mata'lamunah Min Asia Bintu Muzahim Apa yang kalian tahu Tentang Asia Bintu Muzahim Maka para pejabat Mesir Mulai memuji Asia Bintu Muzahim Oh dia Wanita yang baik Semua tentang Kebaikan-kebaikan Asia Bintu Muzahim Tiba-tiba Fir'aun mengatakan Innah Ta'budu Rabban Khoyri Kalian boleh Memuji dia Tapi ingat Bahwa dia Sudah menyembah Tuhan Selain diriku Dia tidak Menyembahku Sebagai Tuhan Maka para pejabat Fir'aun ini Mengatakan Kalau gitu Habisi dia Bunuh dia Karena dia Menghina Tuhan kami Fir'aun Maka ketika sepakat Dalam ruangan itu Bahwa mereka Meminta Bahwa Asia Dibunuh Karena tidak Mengakui Ketuhanan Fir'aun Maka kemudian Asia pun Dibawa Diseret ke padang pasir Di tempat yang Paling panas Pada siang hari Kemudian diikat Di batu Di bawah terik Matahari Yang luar biasa Kemudian dia Ditinggalkan Begitu saja Oleh Fir'aun Bayangkan Padang pasir Yang panasnya Mengangat Tak dikasih Makan Tak dikasih Minum Diikat Ditinggalkan Begitu saja Fir'aun ini Berprasangka Bahwa pasti Asia ini Akan minta Ampun Dilepaskan Dan kembali Menyembah dirinya Tapi dia salah Keimanan Asia Begitu menghujam Dalam hatinya Begitu kuat Bak gunung Yang sangat Kokoh sekali Dia tidak Bergeming Sama sekali Bahkan dalam Riwayat Musa Datang kepada Asia Bintu Muzahim Dipegangnya Kemudian tangannya Kemudian dibisikkan Bahwa Allah Subhanahu Tidak mungkin Menimpakkan Rasa sakit Kepadamu Maka Asia Bintu Muzahim pun Selama disiksa Oleh Fir'aun Dia tidak Merasakan Sakit Apapun Dia hanya Tersenyum Maka Fir'aun pun Semakin gila Ketika melihat Istrinya Seperti itu Bahkan dia Mengatakan Lihat Kata Fir'aun Aku sudah Mengazab Dia Aku sudah Meniksa Dia Dengan Pedih Tapi Dia malah Tersenyum Tertawa Sampai Pada Waktunya Akhirnya Fir'aun pun Terus Memaksa Asia Bintu Muzahim Untuk Murtad Kembali Tetapi Dia tetap Kekeh Tidak Mau Fir'aun pun Memutuskan Membunuh Asia Bintu Muzahim Istri Tercintanya Dia Ketika Asia Bintu Muzahim Hendak Dibunuh Oleh Fir'aun Maka Asia Berdoa Kepada Allah Untuk Dibangunkan Baginya Satu Istana Di Surga Dan Doanya Dicantumkan Dalam Al-Quran Surat Tahrim Dan Allah Sudah Membuatkan Permisalan Terhadap Orang-orang Yang Beriman Dengan Seorang Istri Fir'aun Asia Bintu Muzahim Ketika Kemudian Dia Berdoa Kepada Allah Saat Menjelang Kematian Ya Ya Rab Bangunkan Untukku Disisimu Sebuah Istana Di Surga Selamatkan Aku Dari Fir'aun Dan Perbuatannya Dan Selamatkan Aku Dari Kaum Yang Zolim Maka Asia pun Berdoa Kepada Allah Ketika Itu Musa Memerintahkan Asia Untuk Melihat Ke Langit Untuk Memandang Langit Maka Ketika Asia Bintu Muzahim Memandang Ke Arah Langit Sebagai Riwayat Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Maka Asia Pun Melihat Istana Yang Langsung Dibuatkan 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 Oleh Allah Azza Wazallah Allah Perlihatkan Dia Bisa Melihat Istana Yang Kelak Akan Ditempatinya Di Surga Dari Situlah Kemudian Dia Pun Tersenyum Dan Tertawa Ketika Fir'aun Melihat Detik-detik Wafatnya Asia Ini Tersenyum Dan Tertawa Fir'aun Mengatakan Lihat Wanita Itu Gilanya Semakin Jadi Dia Tertawa Sementara Dia Sedang Diazab Maka Asia Bintu Muzahim Setelah Diperlihatkan Oleh Allah Azza Wazal Istana Di Surga Maka Dia Pun Menghambuskan Nyawa Terakhir Beliau Radiyallahu Anha Beliau Meninggal Dunia Ikhwatal Iman Rahimani Warahim Akumullah Dari Sinilah Kenapa Asia Dikatakan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Seutama Wanita Dari Penduduk Surga Sebagaimana Hadis Yang Dikeluarkan Laki-laki Yang Sempurna Di dunia Ini Banyak Tapi Tidak Banyak Wanita Yang Sempurna Kecuali Asia Bintu Muzahim Istri Fir'an Maryam Bintu Imran Khadijah Bintu Khuailid Dan Keutaman Asia Atas Seluruh Wanita Seperti Makanan Yang Lezat Di Seluruh Makanan Makanan Yang Ada Lihat Bagaimana Rasul Mengurut Nama Asia Bintu Muzahim Pada Urutan Pertama Dan Ini Pula Kenapa Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Asia Termasuk Afdolun Wanita Yang Paling Afdol Karena Asia Bintu Muzahim Dia Sudah Mengorbankan Jiwanya Meninggalkan Kenikmatan Kenikmatan Dunia Padahal Dia Orang Nomor Dua Di Istana Mesir Istana Fir'aun Dengan Ribuan Dayang Di Sekitarnya Dengan Ribuan Kenikmatan Kenikmatan Mulai Dari Tempat Tinggal Tempat Tidur Makanan Dan Semuanya Tapi Dia Korbankan Karena Beriman Kepada Tuhannya Demi Mendapatkan Surga Jannatu Naim Tempat Yang Paling Nikmat Kelak Di Akhirat Dari Sinilah Asia Bintu Muzahim Menjadi Percontohan Bagi Orang Yang Beriman Wanita Wanita Yang Mengharap Surga Allah Ingatlah Bahwa Disana Ada Kehidupan Setelah Kematian Yang Jauh Lebih Indah Yang Jauh Lebih Nikmat Dibandingkan Kehidupan Sekarang Maka Jangan Tertipu Dengan Kehidupan Dunia Karena Kehidupan Dunia Hanyalah Kehidupan Main-main Kehidupan Yang Kebanyakan Tidak Ada Faedahnya Kecuali Orang-orang Yang Senantiasa Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Alam Intinya Bahwa Kisah Di Dalam Islam Baik Al-Quran Dan Sunnah Tidak Banyak Diceritakan Kisah Tentang Asia Bintu Muzahim Ini Hanya Menyebutkan Tentang Permintaan Asia Dibangunkan Satu Istana Di Surga Karena Pengorbanannya Yang Kedua Tentang Pujian Nabi Sallallahu Assalam Dari Empat Wanita Terbaik Dunia Yang Pertama Adalah Asia Bintu Muzahim Adapun Kisah-kisah Yang Disebutkan Tadi Kebanyakan Kisah-kisah Israel Yang Tidak Bisa Kita Benarkan Secara Mutlak Dan Juga Tidak Bisa Kita Dustakan Secara Mutlak Saya Hanya Menceritakan Sebagai Pengetahuan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu'ala Ilaha Ila'ant Astaghfiruka Wa Atubu'ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh